assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel songbaraya ini ada handphone Oppo A3s kasusnya ini di charge tidak mau nge-charge ya tampil charge error kita tunggu sebentar nah disini ada tanda seru ya berwarna merah ada keterangannya charge error Oke kita harus membongkarnya kita cabut dulu slot SIM tray dan kita buka backdoor-nya sudah terlepas kita akan cek bagian soket baterai ya sebanyakan kasusnya di bagian soket baterai mungkin bekas jatuh atau gimana kita lepas dulu bagian penutup mesin bagian atas baterainya kebetulan sudah pernah diganti sudah bukan bawaan ori ya nah sudah terlepas disini soketnya masih menempel dengan bagus tidak terlepas atau tergeser ya katanya bekas jatuh ini setelah kebanting akhirnya seperti ini kondisinya ada keterangan di charge ada keterangan charge error nah disini soketnya pada bagian baterai saya mencurigakan ini oke kita lepas baterainya oke ini sudah ketahuan permasalahannya ternyata setelah kita cek ya kesana kemari ternyata harus benar-benar jeli kita ternyata fleksibelnya ini patah nah ini patah ya jadi kita akan mengganti papannya ya dari baterai yang lain kebetulan baterainya dengan tipe yang sama nah ini kita lepas dulu lakban pengamannya yang saya pegang ini baterai bawaan handphone dan yang di bawah adalah baterai bekas mudah-mudahan masih normal bagian bagian papannya ya bagian mainboardnya ya bagian soket oke kita akan lihat ini sudah hampir putus nah sudah hampir putus ya ternyata ini penyebabnya bisa saja dengan cara mengganti baterai yang baru tapi kali ini kita akan mengganti soketnya saja ya bagian mainboardnya bagian papannya ya kita lepas dulu dipancing menggunakan timah sambil dikasih timah dikasih pluk kita lepas nah sudah terlepas mudah sekali yang penting kita kasih timah disolder nanti juga nanti juga akan lepas ya nah ini baterai bekas kebetulan ada stoknya tidak dikilo untungnya masih ada dengan tipe yang sama tidak boleh beda tipe ya saya belum pernah mencobanya kita lepas dulu sama prosesnya dikasih timah dulu sambil disolder kita lepas jangan lupa dikasih pluk dulu nah sudah terlepas kita ambil bagian papannya ya bagian soketnya kita sesuaikan ukurannya jangan sampai terbalik harus disesuaikan positif dan negatif ya jangan sampai tertukar nah sambil disambung disolder sambil dikasih timah juga jika belum menempel dikasih pluk oke sudah menempel dengan baik kita bersihkan soketnya kita akan rapihkan gunakan ini lakban bekas bawaan handphone ya baterai yang bawaannya sambil kita tetuk tekuk ditukuk sedikit baru dilipet bagian lakbannya nah sudah selesai kita akan coba dites kita pasang baterai dan kita akan cas ulang semoga ada perubahan ya kita sambungkan soket baterai kita sambungkan soket baterai ya kita cas ulang oke kita tunggu sebentar nah sudah kita tampil persentase ternyata baterainya habis oke kita rapihkan kembali ya kita akan lem ulang kasih lem agar baterainya tidak mudah bergerak tutup kembali bagian penutup mesinnya kita baut nah tinggal kita tutup kembali bagian backdoornya wah ini ada yang keselip oke kita sudah selesai kita cas ulang kembali sampai ada kenaikan persentasenya nah sudah beberapa saat kita cas ada 20% kita nyalakan handphonenya ya tombolnya agak ini agak agak keras ya nggak jadi masalah sudah tampil di tampilan Oppo oke demikian semoga terinspirasi dan menjadi bahan inspirasi ya bagi para teknisi terutama bagi para pemula hanya berbagi pengalaman saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh